Halo guys, kembali lagi di channel YouTube CitraWeb Solusi Technology bersama saya Yoga kali ini saya akan membahas tentang salah satu fitur keamanan WiFi yang disediakan oleh Rui G Cloud yakni PPSK atau Personal Recherky seperti apa konfigurasinya kemudian kelebihannya dengan PPSK yang lain tonton terus video ini sampai selesai jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru PPSK atau Personal Precherky adalah salah satu fitur di Rui G Cloud yang bisa kita manfaatkan untuk lebih mengamankan jaringan WiFi kita kalau biasanya kalian menggunakan WPA atau WPA2 Precherky yang mana ada celah yang nantinya password ini bisa dipakai oleh siapapun dan di device manapun hal ini bisa menyebabkan nanti mungkin seharusnya kita memberikan password untuk satu orang tapi satu orang tersebut kemudian menyebarkan ke orang lain sehingga kita bisa lihat bahwa WiFi kita menjadi sangat padat kalau misalnya WiFi kita padat kemudian pasti yang namanya kualitas itu pasti akan menurun juga makanya kemudian kita bisa manfaatkan PPSK ini untuk memberikan password khusus untuk device-device tertentu PPSK ini nanti bisa kita binding atau bisa kita petakan itu hanya untuk ke MAC address tertentu sehingga password ini tidak bisa di-share ke orang lain sebelum masuk ke konfigurasi teman-teman yang pertama harus pastikan dulu karena fitur PPSK ini hanya bisa di-implementasikan untuk access point RUIGI saja sedangkan fitur ini belum support untuk access point yang RUIGI RUIGI kalau kalian lihat di depan saya ini ada access point RUIGI kalian bisa lihat di bagian depan casingnya itu hanya ada logo RUIGI saja sedangkan nanti kalau kalian menggunakan access point yang lain contohnya seperti yang saya pegang ini ini adalah salah satu contoh access point dari RUIGI biasanya di depannya akan ada logo RUIGI kemudian di sebelah kanan nya ada RUIGI untuk saat ini PPSK belum bisa di-implementasikan untuk access point-access point yang tipe RUIGI ini untuk topologinya saya menggunakan topologi yang cukup sederhana jadi dari Gateway masuk ke Suite yang ada di depan saya ini Suite ini sebenarnya juga produk dari RUIGI yang kebetulan ini adalah manageable suite yang sekaligus bisa sebagai PoE Out jadi dia sekaligus saya gunakan untuk memberikan daya atau power ke RUIGI AP yang ada di sebelah kanan ini yang akan saya lakukan adalah nanti akan saya remote dulu secara manual untuk RUIGI AP nya akan saya pastikan dia sudah connect ke internet atau belum kemudian setelah connect ke internet saya akan claim device nya ini ke RUIGI cloud nya karena di cloud inilah yang nanti akan saya aktifkan PPSK nya yang pertama saya akan coba cek dulu biasanya kalau untuk RUIGI AP dia menggunakan IP default nya 192.168.11.10.1 ini tadi sudah sempat saya test ping jadi memang kalau untuk melakukan remote langsung karena dia menggunakan atau ada IP default nya maka laptop kita juga harus kita setting alamat IP yang satu segmen kebetulan saya menggunakan alamat IP alias yang pertama adalah DHCP ini dapat dari Gateway kemudian satu lagi static 192.168.11.0.2 agar nanti bisa saya gunakan untuk remote ke alamat IP default nya dari AP RUIGI saya tes lagi masih bisa jalan kemudian saya akan coba remote langsung ke ada semacam seperti kalau di RUIGI namanya e-web ini adalah digunakan untuk melakukan konfigurasi langsung ke alatnya saya coba menggunakan IP 192.168.110.1 tampilan awal akan seperti ini biasanya diminta untuk redirect HTTP ke HTTPS saya OK saja kemudian kita diminta untuk login menggunakan username dan password bawaan adminadmin kemudian kita diminta untuk mendefinisikan password baru contohnya saya menggunakan admin123 dengan huruf A besar sampai disini kita akan melakukan pengaturan bahwa nanti access point ini akan menggunakan IP Dynamic atau kalau di laptop sama dengan Optane sebagai DHCP Client kemudian satu lagi yang cukup penting karena nanti AP ini akan kita klaim di Cloud RUIGI maka nanti kita ubah sistem mode ini menjadi MACC kita bisa lihat disini ada Fit AP Mode, Fat AP Mode dan MACC kenapa kita pilih MACC? karena nanti akan kita konfigurasi semuanya di Cloud RUIGI kita pilih yang MACC nanti dia akan restart terlebih dahulu kita tunggu sampai device nya nyala lagi kemudian akan kita klaim ke Cloud RUIGI oke kita lihat proses restart nya sepertinya sudah selesai kita akan coba cek di Router Gateway nya dulu seharusnya nanti dia akan mendapatkan alamat IP otomatis kita akan coba cek di DHCP Server Lysis kita lihat disini ada satu alat dengan hostname RUIGI dan mendapatkan IP 30.248 kita akan coba lihat ping nya ke 248 ini sudah saya cek ping nya sudah jalan kemungkinan besar alat nya memang sudah nyala kemudian akan saya coba remote manual ke 192.168.30.248 nanti akan tampil seperti hal nya pada saat awal tadi kita OK saja kita masuk lagi menggunakan username default nya admin-admin kemudian kita definisikan untuk password barunya biasanya dia minta untuk menggunakan satu huruf besar kemudian ada kombinasi angka juga contohnya saya menggunakan kombinasi admin123 dengan huruf A nya capital saya masuk ke sini kemudian kita diminta untuk melakukan pemilihan mode jadi nanti AP nya ini benar-benar akan saya gunakan untuk Bridge Mode saja sehingga saya pilih Bridge Mode disini kemudian saya Next sementara untuk konfigurasi WiFi nya saya biarkan default saja karena nanti untuk SSID akan saya sesuaikan dengan di Cloud langsung jadi langsung saya Finish kemudian saya akan coba cek di bagian Monitoring untuk melihat berapa serial number dari Access Point ini kenapa saya butuh serial number? serial number ini akan saya gunakan untuk claim device nya di Cloud nya Ruiji langkah selanjutnya setelah nanti AP nya terkoneksi ke internet akan saya claim dia di Cloud Ruiji nya langsung teman-teman bisa langsung masuk ke Cloud Ruiji Network nanti untuk detail nya bagaimana cara registrasi di Cloud nya kemudian bagaimana cara membuat project nya teman-teman bisa lihat video kami sebelumnya yang sudah pernah membahas tentang bagaimana cara membuat account dan juga membuat project di Ruiji Cloud nya disini akan langsung saya tunjukkan bagaimana cara untuk claim device nya yang pertama saya akan coba cek sebelumnya saya sudah punya project namanya CitraWeb di project ini belum ada alat nya sama sekali kemudian akan saya claim Access Point nya saya bisa cek di bagian kiri ada device saya masuk ke Access Point atau AP kemudian saya coba add baru dengan serial number nya contohnya tadi sudah saya copy kemudian saya berikan nama misalnya AP Lantai 1 kemudian kita OK kita tunggu hingga syncron atau disini status nya berubah jadi online oke memang butuh waktu beberapa saat teman-teman ya tetapi kalau misalnya device nya di Cloud nya tidak online juga contohnya tadi tempat saya sempat ada beberapa saat untuk menunggu online dan saya coba melakukan beberapa troubleshoot yang pertama kita remote langsung device nya menggunakan web browser kemudian kita coba melakukan ping dari device nya langsung ke Cloud Ruiji kalau tadi saya coba ke cloud as.ruijenetwork.com dan kita bisa coba lihat hasilnya disini 100% berarti sudah replay kalau misalnya ini masih belum bisa online juga silahkan coba cek mungkin di bagian sistem mode nya mungkin tadi teman-teman sempat lupa untuk mengubahnya menjadi mode yang MACC jadi pastikan menggunakan mode yang ini kemudian cek lagi network nya atau kita juga bisa lihat disini ya di connectivity test nanti kita bisa lakukan tes network langsung disini selain menggunakan ping yang tadi setelah menunggu kemudian saya cek lagi di bagian cloud saya itu sekarang statusnya dari device nya sudah online kalau kita tes yang tadi ya ini hasilnya juga hijau nah di bagian sini di API list nya sudah online berarti sebenarnya saya sudah bisa melakukan push configuration ke access point nya nah untuk mengaktifkan WPSK yang pertama harus saya lakukan adalah melakukan konfigurasi di sisi wifi nya dulu kita masuk di menu configuration kemudian di sebelah kiri ada menu wireless kita pilih yang basic dulu nah di basic ini sebenarnya sebelumnya sudah saya konfigurasi namanya SD nya adalah CitraWeb tapi kalau teman-teman belum melakukan nanti bisa di klik tanda plus ini atau kalau mungkin sudah ada sebelumnya kita tinggal klik di bagian edit yang sebelah kanan kita bisa edit boleh ganti SSID nya tapi yang terpenting adalah encryption mode nya sekarang kita menggunakan bukan lagi WPA atau WPA2 tetapi kita menggunakan PPSK kemudian bisa kita ok atau kita simpan nah setelah di ok ada tombol orange di atasnya ini bisa kita save termasuk biasanya teman-teman yang sering kelupakan telnet password nya ini juga harus didefinisikan karena kalau ini tidak didefinisikan maka nanti tidak bisa di save konfig nya tidak kesimpan nah kalau ini sudah kita akan masuk ke bagian yang paling utama yakni melakukan konfigurasi PPSK nya kita scroll yang sebelah kiri di bagian authentication disitu akan ada menu namanya PPSK nah disini ini kita bisa definisikan untuk account nya jadi nanti sebenarnya PPSK ini akan melakukan generate secara random password yang bisa digunakan untuk masuk ke WiFi kita bisa melakukan penambahannya satu persatu dengan klik tanda add disini kemudian kita add account kemudian kita tuliskan account nya disini contohnya karena saya menggunakan access point ini untuk membuat WiFi di kantor misalnya saya kasih nama Staff mungkin kalau teman-teman ingin buat yang agak banyak kita bisa klik tanda plus disini ada beberapa disini ada Staff mungkin disini kita bisa isikan atau sebenarnya nanti kita juga bisa menggunakan file Excel nanti disitu ada format nya tapi kalau misalnya cuma 1,2,3 bisa kita tambahkan manual kemudian kita OK nanti Cloud nya RUIGI ini akan meng-generate ada semacam kayak WiFi key yang bisa kita gunakan untuk login atau terkoneksi ke WiFi nya kita bisa lihat disini sudah ada Key nya ada 3 karena tadi saya coba tambahkan account nya ada 3 tetapi kalau teman-teman ingin membuat lebih banyak nanti kita bisa add dengan menggunakan format dari file Excel nanti teman-teman bisa download template nya disini kemudian tinggal diisikan di bagian kiri ada client MAC address yang saat ini masih kosong ini sebenarnya bisa kita tambahkan secara manual atau sebenarnya dia juga akan otomatis terisi ketika nanti password atau key ini dipakai oleh user setelah ini akan saya coba saya login menggunakan handphone dan kita akan coba lihat hasilnya disini tapi kita bisa lihat salah satu pesan yang kita cek di bagian atas ini bahwa untuk menggunakan fitur ini itu diminta untuk mematikan atau mendisable private Mac atau mungkin kalau di Android ada semacam random Mac Mac address di handphone kadang-kadang sekarang random nah itu kalau disini direkomendasikan untuk dimatikan karena setelah password ini dibinding ke sebuah MAC address maka nanti dia juga akan melihat kombinasinya kalau pun passwordnya benar MAC addressnya salah dia tidak akan bisa terkoneksi setelah konfigurasinya PPSK ini selesai kita cek dulu di monitoring kita akan coba cek di bagian monitoring kemudian cek di access point pastikan bahwa status dari access point sekarang sudah synchronize karena begitu tadi kita lakukan pengubahan untuk konfigurasinya dia akan ada waktu sebentar untuk melakukan push configuration ke access point setelah ini kita pastikan sudah tersinkronisasi kita balik lagi ke konfigurasi untuk memantau PPSK nya tadi saya akan coba menggunakan handphone untuk terkoneksi ke wifi tadi namanya adalah Citraweb saya akan coba terkoneksi ke wifi nya Citraweb menggunakan username dan password atau wifi key yang sudah ada di cloud nya Ruichi ini nah ini sebelumnya sudah saya lakukan percobaan dan mungkin tadi masih tersimpan di handphone jadi disini ada error could not connect try again karena wifi key nya sudah berbeda saya akan coba pakai salah satunya jadi contohnya saya akan menggunakan yang 5T4RKGKV ini memang sedikit agak sulit karena key nya ini di set secara random oleh sistem cloud nya Ruichi kalau sudah kita coba terkoneksi kita bisa lihat disini sudah connected dan saya akan coba cek di bagian ruiji cloud nya saya akan coba refresh nah kita bisa lihat bahwa untuk yang paling atas atau untuk yang staff ini itu nanti sudah muncul client MAC address nya artinya apa? artinya password ini hanya bisa digunakan oleh MAC address ini inilah kenapa disebut dengan personal preset key karena memang ini hanya bisa dipakai oleh satu device saja bahkan mungkin kalau orang tersebut punya beberapa device yang tentu saja MAC address nya berbeda maka password ini sudah tidak bisa dipakai lagi artinya dengan begini orang-orang tidak akan dengan mudah melakukan sharing password dengan temennya dengan keluarganya sehingga yang benar-benar terkoneksi ke wifi kita itu hanya alat-alat yang memang kita tahu atau alat-alat yang memang kita izinkan untuk bisa terkoneksi oke demikian tadi teman-teman konfigurasi yang saya lakukan untuk menerapkan PPSK di Access Point Ruiji jadi sangat simple sebenarnya tinggal diklaim ke cloud kemudian kita bisa meng-generate PPSK baik secara manual ataupun dengan batch yang menggunakan file Excel teman-teman bisa coba melakukan ini di rumah atau di kantor untuk lebih mengamankan wifi terhadap orang-orang yang mungkin seharusnya tidak diizinkan untuk terkoneksi ke jaringan kita demikian teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa share video ini untuk teman-teman penggiat jaringan yang lain jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng kalau masih ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah dan untuk pembelian Akses Point Ruiji nanti teman-teman bisa coba langsung akses ke website citraweb.com atau cari aja di matkulis kalian teman-teman dengan nama toko Citraweb oke ya sampai ketemu lagi di video-video tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati